Ada yang paling menarik, yaitu lapor grup. Mungkin sekarang ada lapor grup, ada lapor bupati, tapi sekarang ini digabas oleh Pak Peje Bupati, tapi kan di masyarakat Kabupaten Tegel tidak hanya yang bisa mengakses itu, tidak hanya harapan kami, tidak hanya gengsi dan minan-nyan saja, Pak. Di grup Sbu, di grup manapun, kita harus sediakan semua kanalnya. Dan saat ini kanal-kanal aduan sangat minim sekali. Dan saya yakin, dengan saya berpengalaman dari 2012 sampai 2024 di Pemprojecten, saya akan bisa membawa program ini digitalisasi government untuk menjadi sesuatu lompatan untuk Kabupaten Tegel. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadrano di kanal inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika keadaan serentak termasuk pemilihan bupati dan panggil bupati di Kabupaten Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Tegal, yaitu Bapak atau Mas Bimal Eka Sakti. Saya diri-iri sebenarnya adalah ASN di Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Mas Bimal? Alhamdulillah sehat, Bapak. Makin bersemangat. Oke. Berkarir sebagai ASN di lingkungan Pupusi Jawa Tengah, pernah menjadi ajudan penur jateng Ganjar Pranowo, serta merupakan aktivis media sosial dan lingkungan hidup. Saat ini menjabat sebagai sekretaris pramuka Wardah Jawa Tengah. Pak, mungkin ada hal-hal yang perlu dilengkapi, mungkin perjalanan pendidikan, perjalanan karir, kegiatan sampai saat ini. Maung-maung silahkan. Terima kasih Pak Bambang Sodono. Selamat pagi semuanya. Bagi para penikmat podcast inspirasi Jawa Tengah, yang biasanya memang juga sudah kami sering lihat di YouTube, ini suatu kehormatan, saya bisa diajak oleh Pak Bambang Sodono untuk bisa bergabung, berdiskusi kaitan dengan pemerintahan Kabupaten Tegal, kaitan dengan Pilkada Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak, tadi sudah di profiling, mungkin mohon maaf data kami belum banyak di Google, karena mungkin pemain barunya Bapak. Tapi terima kasih Bapak sudah banyak sekali memberikan tadi beberapa perkenalan tentang diri saya yang sebenarnya sudah lumayan lengkap, karena saya baru berumur 32 tahun, jadi mungkin secara kurikulum FIDE itu masih belum terlalu banyak. Saya akan menceritakan sedikit, Bapak. Saya di Mekasakti umur 32 tahun, di saat ini kami bertugas di Bapenda Provinsi Jawa Tengah. itu baru satu tahun, Bapak kurang lebih sebelumnya, itu kami ceritakan dari awal, kalau dari SD, SMP, SMA, saya asli wong Tegal. Jadi di Tegal terus. Kemudian Alhamdulillah diberikan rezeki, Allah SWT, saya bisa masuk ke sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri di tahun 2008 sampai 2012, Bapak. Kemudian lulus di 2012, mungkin Pak Bambang Sadono pernah tahu, kantor dinas kooperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Pirso, Bapak yang sisi-sisi makan aja. Jadi saya memang di sana, terus kemudian itu berjalan sekitar kurang lebih 4 tahun, sampai di tahun 2016 awal, kami melalui perjalanan awalnya diajak oleh Pak Sri Purwiono saat itu sebagai sekda Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi adjunya, Bapak. Tapi tidak kami tulis, karena itu hanya dua hari, Bapak. Hanya dua hari, lalu ditarik oleh Bapak Gubernur, ternyata Pak Heru saat itu lewat adjunya juga menelpon saya lewat adjunya, beliau berkenan untuk saya menjadi adjunya, saya menyampaikan, kalau mohon maaf saat ini saya sudah di Puri Gede, karena sudah ditimbali oleh Pak Ganjar Pranowo. Terakhir posisinya adalah, kalau boleh dibilang secara struktur jabatan, namanya Koordinator Rumah Tangga Gubernur Jawa Tengah. Kalau gampangannya orang, adjun dan monggo, silakan. Yang saya melayani Bapak Gubernur dari 2016 sampai 2023, itu kurang lebih enam tahun lebih, bisa dibilang tujuh tahun. Kemudian Alhamdulillah dapat promosi di Bapak-Benda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga saya, di tahun 2018 sampai 2023 akhir, ini masih belum ada formatur baru, masih diajukan, nama kami masih sampai saat ini di Kuarda Jateng, di Sekretaris 2 Kuarda Jateng. Ijin saya di sana sekali belajar, Alhamdulillah itu diberi kepercayaan oleh pimpinan, saya bisa berkiprah dan sedikitnya memwarnai di kuartir daerah Jawa Tengah kaitan dengan gerakan permukaan jahat. Begitu Bapak, kira-kira. Mas Bima merintis sebagai ASN melalui STPDN, bahwa proses yang tidak mudah menurut saya, tapi tiba-tiba memilih untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati Kabupaten Tergal. Kalau tidak salah, nanti risikonya harus mengundurkan diri. Bisa diceritakan ini, tekat ini. Terima kasih Pak, saya tahu dan paham sekali beberapa orang, teman-teman saya juga mengingatkan karir jenangan masih panjang, bahwa perjalanan masih panjang, kenapa mengandalkan keputusan ini. Tentu banyak sekali yang saya pertimbangkan, kenapa akhirnya saya pertekat untuk masuk ke gelanggang politik. Yang pertama tentu karena saya tertarik, tentu karena saya juga selama 2016-2023 Walaupun saya ASN, tapi berdekatan sekali dengan politik. Walaupun saya secara aturan, saya juga tidak kemudian melanggar kode etik sebagai ASN untuk terjun atau terakhir langsung dengan partai politik, tapi setidaknya saya tertarik dan nyaman dengan hal-hal seperti itu. Kan berarti menjadi birokrat itu tidak baik. Balik lagi, kita hanya cara pandang saja. Ada beberapa yang bilang bahwa, Mas, apakah kamu bosan? Tidak sama sekali. Saya sangat terhormat menjadi seorang abdinegara. Tapi ini sisi pengabdiannya, kami sedikit belokan setir sedikit, karena ini terkait dengan tanah kelahiran, Pak. Ego Primordia, kami kemudian muncul, mulai dari Mbah saya. Mungkin Pak Pembangsa Dono juga izin di Kolkar. Ehang saya dulu di Kolkar, namanya Mbah Abu Syairi. Itu beliau juga pernah jadi pendahara di Kolkar, ketua kedua juga. Jadi sejarah-sejarah itu juga saya ambil, bahwa ehang saya adalah politisi yang cukup matang pada saat itu, pada masanya, dan besar. Dan saya melihat bahwa, bahkan sampai jalan-jalannya, kalau saya pulang ke desa, begitu bahagianya cerita seperti itu, saya tidak pernah melihat ehang saya, bahkan. Tapi saya selalu merasa dampak dari orang besar, terus kemudian lebih luas lagi, beliau menjadi DPR RI, kemudian beliau berpolitik itu seperti ini, membawa kepentingan masyarakatnya lebih besar. Lihat di sisi itu, Pak. Kemudian saya terjun dengan resiko yang sangat besar. Tentu BDN adalah satu hal privilege bagi saya, karena saya belajar banyak sekali pemerintahan birokrasi di sana. Walaupun seumur jagung, Bapak, secara pengalaman, kami baru 12 tahun, tapi saya kira ini cukup untuk modal awal kami untuk bisa berkiprah secara politik dan membawa kepentingan rakyat di Kabupaten Tegal dengan dasar ilmu kepemerintahan saya. Ini alasannya jadi sangat ringan. Saya ceritakan dari sisi keluarga ada, dari sisi ketartarikan sudah pasti, dan dari sisi saya melihat masyarakat Kabupaten Tegal yang kemudian banyak bercerita sama saya. Yang Bapak Masa Jalan ceritakan bahwa saya aktivis juga lingkungan hidup dan sosial, tentu banyak sering membuka ruang-ruang diskusi, akhirnya saya bergerak tegal tidak kayak gini saja, Pak. Ini bahasanya kayak gitu, Pak. Saya kira-kira. Mimpin saya seperti itu, Pak. Supaya tidak seperti itu. Saya tahu bahasa itu karena saya kira-kira 3 tahun tinggal di Tegal ya. setelah lulus SMA itu saya tinggal 3 tahun, jadi agak tahu sedikit. Nah, pilihan-pilihan Mas Bima, ini pilihan-pilihan yang menurut saya memang agak tidak biasa. Memang salah satu ciri kalau menjadi pegawai yang rajin, yang tekunduh banyak, tapi menjadi pejuang yang berani, itu ya, jarang. Tapi persoalannya adalah, ini double. Pertama, harus mundur. Kedua, milihnya jalurnya juga jalur sulit, yaitu jalur perseorangan. Itu luar biasa pilihannya, Tulu mungkin sudah cerita. Bagaimana sampai ke pilihan itu? Terima kasih, Bapak Bang Sodono. Kalau tadi sudah disampaikan, pilihan-pilihan itu sulit. Saya sangat terhormat sekalian, apalagi Bapak sendiri yang bilang. Jadi, saya merasa terhormat dan sedikitnya bangga. Saya tidak pernah tahu hasilnya seperti apa, tapi kami maksimal yang jelas. Yang pertama tadi terkait dengan resiko mundur, itu sudah kami ceritakan. Kami akan bercerita langsung di jalur perseorangan ini. Bapak, mohon izin, jalur perseorangan ini perjuangan rakyat. Ini permintaan masyarakat. Bahwa dukungan itu disiapkan minimal 6,5% dari jumlah DPT Kabupaten Tegal di mana itu 80.759. Kemudian kami terakhir bisa mengupload sampai angka di 130 ribu. Itu memang benar-benar ini yang menyiapkan semuanya dalam masyarakat. Dan ini atas dorongan masyarakat, Pak. Jadi memang jalur independen ini kami pilih atas dasar dorongan dari masyarakat, Pak. Dorongan dari masyarakat untuk kami bisa menempuh jalur ini. Puh, tidak kami kemudian menutup akses kepada atau komunikasi kepada partai politik. Pak Bambang Sandono mungkin mohon izin kalau mungkin baru sekali saya dua hari lalu mengambil formulir juga di PDI Perjuangan. Itu mungkin teman-teman di Kabupaten Tegal ini PIE terjadi. Pan PIE, NG. Bagi kami, semua adalah wadah untuk kami bisa berjuang. Jelas. Sebenarnya memilih mana? Independen atau partai politik? Kami akan tempuh semua, Pak. Yang jelas. Karena independen ini perjuangan dari masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong untuk mengumpulkan hubungan sebanyak itu. dan otomatis kami tangkap, Bapak, bersama pasangan kami, Muhammad Mumin, Pak Haji Mumin, kalau di sini panggungannya Jimin, banyak sekali Pak M.M., itu memang beliau memang sering sekali mengelakukan komunikasi kepada masyarakat karena beliau jadi adalah ketua peraja, ketua Pak Guyuban, kepala desa di Kabupaten Tegal. Otomatis ini menjadi kekuatan tersendiri yang saya lihat. Kemudian jalur independen ini, walaupun sulit, akan kami perjuangkan. Karena ini keinginan rakyat dan ini membawa aspirasi masyarakat. Kira-kira apa? Itu asal mulanya, apakah Mas Bima sendiri yang kemudian berinisiatif dan bertemu Pak Mumin atau Pak Mumin yang berinisiatif mengajak Mas Bima? Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau sumama inisiatif ini memang dalam politik, kami sering melihat beberapa politisi besar itu menangkap kode alam atau momentum atau kebetulan-kebetulan yang dimaksimalkan. Itu yang terjadi pada kami. Kami itu bertemu karena Pak Mumin berkonsultasi. Teman ngobrol, Pak. Teman ngobrol tadinya. Teman ngobrol kemudian cocok. Ada beberapa hal yang saya kasih masuk. Karena Pak Mumin mungkin melihat sosok saya sebagai seorang pemuda yang punya gerakan di media sosial maupun di gerakan aktivis lingkungan yang tadi Bapak juga sampaikan. Itu memang di situ mungkin Pak Mumin akhirnya tertarik dengan gagasan-gagasan saya. Gagasan saya kemudian yang membawa beberapa gambaran dari perjuangan masyarakat Kabupaten Tegal inginnya seperti apa. Akhirnya kemudian malah saya yang dijadikan wakil itu hamil ya, hamil empat ya. Hamil empat hari, Pak. Hamil empat hari sebelum pengumpulan data itu ada. Jadi surat dukungan tadinya hanya untuk Pak Mumin awalnya tapi belum terkumpul sebanyak itu. Terus kemudian kami masuk, mungkin kami sedikit menambah kekuatan di Millennial dan Z untuk pengumpulan KTP begitu. Nama kami juga langsung bergabung. Alhamdulillah, Pak. Dukungannya semakin banyak. Bahwa yang mengajak siapa yang diajak siapa saya diajak Pak Mumin. Dan pertemuannya secara natural saja. Tidak terlalu banyak diskusi panjang. Tapi untuk hal dengan independennya, Pak. Tapi untuk komunikasi terkait dengan gagasan-gagasan itu kami lakukan lama. Dan ternyata secara kebetulan lagi, kalau ditarik garis, ternyata kami saudara, Pak. Ini kan unik. Kamu sedulur aduh. Itu luar biasa sekali. Akhirnya Pak Mumin ke bapak saya, ke rumah saya, kemudian pamit ke bapak saya. Dan bapak saya tahu, tentu orang tua itu tahu. Walau Bima itu sangat dekat dengan politik. Saya saja sampai ini ASN kok sukanya ini apa namanya kumpul dengan aktivitas-aktivitas yang ini pekerjaannya. Tapi memang itu apa namanya sudah sering saya lakukan. Tentu ayah saya akhirnya langsung merestui. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mas Bimo dari seluruh Jawa Tengah hanya ada dua pasangan calon perseorangan yang akhirnya diterima prosesnya itu di Selawin dan di Suparjo. Nah pertanyaan saya, apakah itu berarti sudah selesai proses pendaftaran perseorangan ini artinya sudah memenuhi syarat, tinggal mendaftar atau masih diverifikasi? Jadi begini verifikasi awal adalah untuk mengecek hasil silon atau silon kada. Silon kada apakah sudah 100% atau belum? Alhamdulillah kami sudah memenuhi 100% untuk silon kada. Kemudian sesuai dengan jadwal, harusnya kemarin adalah verifikasi manual terakhir. ternyata ada beberapa data kami yang diaplikasi mungkin kurang sempurna. Alhamdulillah Pak, balik lagi, momentum-momentumnya selalu ada, kode-kode alamnya selalu ada, ternyata KPU membuat lagi jubnis Pak untuk membuat lagi perbaikan. Alhamdulillah kita akan berjuang untuk sampai di tanggal 7 ya, tanggal 7, beberapa hari ini kita akan berjuang untuk memperbaiki data-data kita yang dianggap kurang valid. Mungkin KTP-nya Wasmoto karena Google berbeli, kemudian upload-nya blur, begitu gitu Pak. Jadi beberapa kendala teknis saja. Dan ini kami tidak menutup kemungkinan, mungkin bisa saja KPU akan memberikan perbaikan kedua. Yang nafas panjang selalu dibahas oleh KPU, saya terima kasih KPU RI sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan proses perbaikan. Jadi verifikasi administrasi sampai sekarang masih berjalan dan belum ada keputusan apapun secara resmi bahwa kami melanjutkan ke verifikasi faktual atau belum. Tapi kami maksimalkan dan insya Allah positif Pak. Baik. Nah, tadi berkaitan dengan mendaftar di PDIP. Apakah kalau seandainya, seandainya, baik itu di lolos lewat jalur persoarangan atau mungkin tidak? Apakah kalau misalnya partai-partai politik bersepakat untuk musuh Mas Bima, itu Mas Bima mau tadi pindah jalur? Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini mungkin banyak pertanyaan seperti ini kepada kami. Yang jelas kami akan diskusikan lagi langkah-langkahnya dengan Pak Bumi. Balik lagi, tadi saya sampaikan bahwa independen ini adalah keinginan masyarakat. Jadi memang dorongan dari masyarakat yang tentu akan prioritas kami perjuangkan. Dan karena masih banyak sekali prosedur yang harus kami lewati, bukan berarti partai politik kami komunikasi kemudian jadi cadangan, tidak. Itu sama sekali tidak. Jadi memang partai politik juga sama-sama prioritas karena sama-sama untuk kami kepada untuk bisa maju. Kendaraan kami untuk bisa maju. Kami bersilaturahmi kepada beberapa Pak Bumi itu sepakat untuk tidak menutup aksesnya. Ada pun nanti proses selanjutnya bahwa kami didukung ataupun diusung dari partai politik. Itu kami akan nanti hasilnya dan kami akan melihat lagi. Karena saya balik lagi Pak, ini adalah perjuangan dari masyarakat. Kami menangkap itu dan kami akan berjuangkan semaksimal mungkin. Bisa juga bahwa kegigian untuk mencalonkan melalui perseorangan. Itu menjadi nilai tambah bagi partai-partai untuk mendukung. Misalnya gagal di perseorangan, ditawari itu karena punya nilai lebih. Cuma pertanyaan saya, kalau misalnya pindah, apakah pasangannya masih tetap? Atau kalau misalnya diminta tidak berpasangan lagi, seperti apa? Bapak Mohon izin, seperti yang tadi saya bicarakan di awal, bahwa saya melayani seorang gubernur dari 2016 sampai 2023, kemudian saya sekolah di STPDN, bagaimana saya diajari tentang loyalitas. Di kami, Fatsun ini kami jaga. Jadi kalau masalah perpasangan atau dipisah atau bagaimana, saya akan menuruti apapun kata dari Pak Mumin. Bukan berarti saya tidak punya pendirian. Ya, bukan berarti saya tidak punya pendidian. Kami sudah komitmen berdua bahwa ini satu paket, satu pasang. Adapun itu opsi terjadi seperti yang Bapak Sadono kata, karena politik itu sangat dinamis. Saya paham sekali bahwa resiko itu ada, jangan sampai nanti kita sudah berdua berbarengan, ketika terus pilihan independen, tidak bisa ditempung, katakanlah, terus partai politik pengennya, saya pasti punya calon-calon lain yang dipasangkan sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, tentu hal ini sedang kami perjuangkan, bahwa kami punya nilai tersendiri, bahwa kami punya gagasan tersendiri, ketika pasangan ini adalah pasangan yang konflik dan saling melengkapi, seperti itu. Kami apabila memang ada opsi seperti itu yang Pak Bapak Sadono sampaikan, karena ini masih berproses dan di Kabupaten Tegal masih sangat dinamis dan cair dari korna politik, tentunya akan melihat bahwa Pak Mumin tanpa Mas Bimba seperti ini, Pak Mas Bimba juga tanpa Mumin seperti ini. Harapan kami seperti ini. Ini menjadi pasangan yang mungkin tidak bisa terpisahkan begitu. Nilai jika kami akan kami terus pertahankan. Karena bisa juga terjadi, misalnya kan ini seandainya Mas Bimba yang diambil, tapi sebaliknya bisa juga Pak Mumin yang diambil. Nanti mungkin suatu saat saya akan tanya pada Pak Mumin, jadi seperti apa dekatnya Pak Mumin ini. Kemudian yang juga menjadi tantangan yang sangat berat itu setelah bisa mencalonkan, itu kan nanti memperjuangkan elektabilitas. Jadi supaya dipilih. Nah di dalam situasi yang saya kira Mas Bimba juga pernah mendengar, pemilihan elektoral yang semakin pragmatis, semakin transaksional, itu bagaimana cara mengatasinya? Iya Pak, terima kasih sekali. Pertanyaannya sangat bagus sekali. pragmatis, berpikir instan, dan lain-lain. Kami tahu bahwa di Kabupaten Tegal juga, mohon maaf, bukan kami mengukur SDM, tidak sama sekali, karena memang ini beberapa menjadi budaya, atau yang mungkin kita harus edukasi kepada masyarakat dengan hadirnya kami, tentu di dalam politik butuh logistik. Itu pasti. tapi bahwa hal-hal yang akan kita perjuangkan, kemudian tawarkan kepada masyarakat, adalah hal lain, di mana prinsip dan gagasan kami. Ini kami akan berkeliling, belum bercerita lagi tentang visi-visi, Pak, karena saya akan mengulas, visi-visinya apa? Visi-visinya adalah ketika kita memutar semua 18 kecamatan ini, kemudian kami jadikan satu untuk menjadikan catatan, bahwa gagasan besarnya ada, sudah kami persiapkan bagaimana kami membuat hashtag pejuang desa, pejuang dalam api, itu sudah melingkupi semuanya apa yang akan kami bawa. Jadi kira-kira kalau memang untuk merubah sisi pragmatis dari pandangan masyarakat saat ini terhadap politik, apalagi katakanlah transaksional begitu, kira-kira Bapak, itu kita akan berubah kemungkinan dengan edukasi-edukasi masyarakat. Saya yakin sekali, saya punya kekuatan untuk menjaring di Gen Z dan Millenial, di mana bonus demokrasinya di Kabupaten Tegal kemarin di angka 52 persen, Bapak. Dan kami akan memberikan edukasi-edukasi itu sesuai dengan gap year yang ada. Dan Pak Mumin otomatis sudah bersepakat kepada kami melakukan komunikasi di gap year. Beliau juga kuasai. Jadi pemisahan, bukan berarti saya yang nggak cawe-cawe sini, Pak Mumin cawe-cawe sini, tidak. Kita saling bersinergi, memberikan edukasi ini, kemudian bisa menjadi sesuatu yang tadi sisi pragmatisnya setidaknya turun dulu, Pak. Kalau hilang, saya kira saya bukan dewa yang kemudian dalam satu bulan bisa hilangkan itu semua. Tapi kami akan berusaha menurunkan itu. Kemudian prioritasnya agak diubah-ubah. Prioritasnya yang tadinya, ada ideologi, jadi begitu-begitu, Pak. Kira-kira begitu. Luar biasa. Nah, juga yang menarik itu Pak Mumin, kan punya pengalaman. Bapaknya Pak Mumin itu kan pernah nyalon perseorangan juga. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa diperoleh dari dulu juga nyalon perseorangan itu? Pak Mumin selalu berdiskusi hal itu, bahwa bagaimana beliau akhirnya tidak bisa running dengan data yang mungkin sudah siap, apapun itu, saya sudah banyak mendengar. Dan mohon maaf, Pak. Ini karena semangat dulu dari mendiang ayahnya. Dan pendukung-pendukung ayahnya yang dulu masih pengen Pak Mumin menjadi meneruskan sebagai independen. Itu perjuangan permintaan masyarakat, Pak. Makanya kami selalu berdiskusi independen ini, bahwa bukan keinginan kita semata, memang ini benar-benar perjuangan untuk menangkap apa yang diminta oleh masyarakat. Itu permintaan masyarakat. Dan kemudian Pak Mumin otomatis menangkap itu sebagai momen juga beliau menepus mimpi. Kalau saya lihat. Jadi itu akan menjadi titik poin di mana tekad itu akan lebih tinggi lagi ketika berhubungan dengan pendiang ayahnya. Powernya yang tadinya di angka 100 mungkin bisa jadi 150, Pak. Seperti itu kira-kira. Seperti ayah saya yang dulu mungkin pernah mencalonkan diri juga masih belum beruntung. Itu saya juga sama, Pak. Kita berangkat sama-sama juga punya keinginan bahwa Bapak kita dulu di mana, kekalahannya di mana, kegak mungkin belum beruntung di mana, begitu bahasanya, Pak. Itu kita pelajari sebagai poin-poin detail sekali, Pak. Kita dari mulai itu sampai ke silonnya pun akan kita perhatikan. Dan itu akan kita perjuangkan sekali keinginan masyarakat ini untuk bisa kul menjadi ini. Begitu kira-kira. Baik. Nah, terakhir begini, Pak Bimba. Mungkin Pak Bimba bisa menyampaikan, kalau misi-misi mungkin terlalu luar, tapi mungkin program-program yang menarik, tapi dalam bahasa yang sederhana, yang masyarakat itu segera tahu, karena ini akan sudah dipertimbangkan tadi untuk tidak memilih secara pragmatis, karena akan mempertimbangkan apa yang akan mereka dapat kalau Pak Bimba dan Pak Mumin ini berhasil. Silahkan. Terima kasih para penonton inspirasi Jawa Tengah nanti kalau menonton YouTube ini. Saya sebenarnya catatannya sudah banyak sekali, Pak. Karena kalau saya bayi data itu, saya pasti akan statistik dan saya catat tidak kemudian saya karang-karang prosentase bagaimana pertumbuhan ekonomi keputusan Tegal yang memang sebenarnya sudah baik di atas tumbuhan provinsi di 5,14, tapi tingkat pengangguran terbukanya sangat tinggi, TPT-nya, Pak. Itu juga hal-hal yang menurut kami perlu diperjuangkan. Tapi ini kalau saya cerita seperti ini, prosentase kemudian hal-hal yang mungkin kurang ramah ditangkap, ini akan saya ceritakan nanti jelas pada forum-forum tertentu, ini yang jelas, Kabupaten Tegal dalannya peteng. Kabupaten Tegal dalannya bodol. Itu jelas sekali bahwa perhatian pemerintah kaitan dengan fasilitas umum itu sangat minim sekali. Jadi begini, Pak. Bapak bisa cek, saya tidak akan menyerang pemerintahan sekarang bagaimana Ibu Umi, Income juga sudah banyak juga perbaikan. Yau lakukan, dan kami akan komitmen untuk meneruskan perjuangan-perjuangan Ibu Umi, dan Kiyami mengkoreksi apa yang menurut kami belum pas. Fasum, terutama. Itu luar biasa, Pak. Bagaimana di Metos banyak sekali aduan, bertabrakan, Min, gara-gara jalan bolong, Pak. Bukan tabrakan antar kendaraan ini. Jalan yang berlubang, tidak ada lampu. Akhirnya jatuh. Dan itu korban sangat banyak, Pak. Terima kasih telah menonton! Kok gampang sangat cara penyampaian programnya? Tidak hanya itu. Itu memang menjadi persoalan utama bagi kami. Dan kami lihat di update-an Ibu Umi terakhir di Instagramnya, bahwa akan ada pemeliharaan jalan-jalan begitu banyak detailnya, itu 6,9 miliar anggarannya. Di tahun 2004. Dan itu sudah banyak sekali. Bayangkan, Pak, dengan APBD kita berapa triliun itu? Tiga, ya. Itu kemudian dengan 6,9 M saja, ruas-ruas jalan diperbaiki sudah begitu banyak. Kenapa tidak dari dulu, Pak? Kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin? Itu saja pertanyaan saya. Bahwa 6,9 M ternyata sudah sangat banyak sekali ruas yang bisa dibenahi. Belum lagi sampah, Pak. Sampah berjajaran kemana-mana. Pak, si Bupati itu sampai menyampaikan pada sambutannya di sholat kit, bahwa Kabupaten Tegal darurat sampah. Ini juga saya sudah melakukan, bahkan, Pak, dengan gerakan muhkuntah. Jadi kalau sama masyarakat, saya tidak sabar, tidak harus jadi dulu, Pak, untuk saya terus kemudian bergerak. Saya sudah bergerak dengan teman-teman, menggunakan truk swadaya, Pak, untuk membersihkan sampah-sampah itu, untuk memberikan contoh. Tentu saya tidak bisa juga membersihkan 18 kecamatan, 281 desa, dan 60 rakyat. Tentu tidak mungkin bisa. Tapi setidaknya saya bisa menginspirasi dengan mengajak beberapa influencer. Bapak pasti sudah sangat tahu bagaimana influencer itu, Senebgram, memberikan pengaruh kepada masyarakat, di mana hal-hal seperti ini akhirnya bergerak secara organik, Pak. Itu yang sudah kami lakukan. Itu masih jalan. Belum lagi pelayanan publik, terus belum lagi masyarakat yang mau mengadu kemana. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Pembangsa Dona sangat dekat dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu tahu bagaimana GRMS yang digagas oleh Pak Ganjar Pranowo itu sudah berjalan dengan baik. Itu luar biasa, Pak. Bahwa GRMS berjalan dengan baik, dan saya kenal semua orangnya, dan kalau paham semuanya terkait dengan coding dan lainnya, tidak. Tapi green design-nya saya paham. Bagaimana beliau menciptakan e-budget, meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam inputing belanja, kemudian proses-proses lelang, sampai sedetail itu, Pak. Terus kemudian juga ada yang paling menarik, yaitu lapor GUP. Mungkin sekarang ada lapor GUP, ada lapor Bupati, sekarang ini digagas oleh Pak PJ Bupati, tapi kan di masyarakat Kabupaten Tegel tidak hanya yang bisa mengakses itu, tidak hanya harapan kami, tidak hanya gensi dan mineral saja, Pak. Di grup SPU, di grup manapun, kita harus sediakan semua kanalnya. Dan saat ini kanal-kanal aduan sangat minim sekali. Dan saya yakin dengan saya berpengalaman dari 2012 sampai 2024 di Pemprojecten, saya akan bisa membawa program ini digitalisasi government untuk menjadi sesuatu lompatan untuk Kabupaten Tegel. Kemudian menangkap apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau agenda besar kami secara pribadi, otomatis itu, Pak, yang jadi perhatian fasilitas umum, pelayanan publik, terkait dengan aduan itu belum ada. Tapi Pak Mumin sudah berpikir sangat besar sekali bagaimana Kabupaten Tegel secara histori, bagaimana harus jadi data seperti apa. Sudah banyak berdiskusi dan bukan memenang kami untuk menyampaikan itu. Jadi banyak sekali. Kira-kira, Pak. Terima kasih sekali. Mas Bima Eka Sakti, ASN Provinsi Jawa Tengah, ASN Provinsi Jawa Tengah, yang sudah berniat mewakafkan dirinya untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tegel. Mudah-mudahan berhasil, sukses, dan bermanfaat untuk masyarakat Bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!